Saya Wayan Darmawa, Ketua Paris Ali Hindu Dharma, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, menghajak dan menghimbau seluruh umat Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh komunitas warga Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama menyongsong pemilihan Presiden dan legislatif tanggal 17 April 2019 dengan melakukan sikap bersama, menolak politik sara, menolak berita hok, menolak kampanye hitam, dan menolak segala bentuk intimidasi. Sebagai warga NTT dan warga bangsa, mari kita gunakan hak konstitusi sebagai pemilih melalui datang ke TPS dan menjauhkan diri dan menolak ajakan untuk golput. Selanjutnya, sebagai warga bangsa dan warga Nusa Tenggara Timur, mari kita bersama-sama bersatu melaksanakan kewajiban walaupun berbeda dalam pilihan. Sebagai warga yang baik, sebagai komunitas bangsa yang baik, khusus untuk warga Nusa Tenggara Timur beragama Hindu, saya mengajak bahwa pemilu adalah kewajiban Dharma. Untuk itu, saya berharap tidak satupun warga Hindu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menghindari bahkan golput dalam kegiatan pemilu Presiden dan pemilu legislatif yang akan memilih pemimpin dan juga para legislator kita. Akhirnya, saya mengajak kita semua, mari kita tetap bersatu walaupun berbeda dalam pilihan. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!